Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepincuk berita. Pemirsa hari pertama masuk kerja, usai libur lebaran, Wali Kota Madiun Maidi memastikan tidak ada aparatur sipil negara yang bolas kerja. Selain itu, Wali Kota juga meminta segera tancap gas untuk bekerja. Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun Maidi usai mengadakan halal-bihalal bersama perwakilan ASN dari seluruh OPD dan anggota DPRD di Edupark Rawa Bening, Madiun. Sebelum halal-bihalal, ASN yang hadir terlebih dulu diberikan pembinaan mental spiritual oleh salah satu mubalik asal Madiun. Wali Kota memastikan seluruh ASN langsung tancap gas bekerja menjalankan program yang telah direncanakan. Maidi menegaskan meski cuti pun pihaknya terus memantau dari sosial media jika ada keluhan masuk dari masyarakat. Untuk perkembangan Kota Madiun saat ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat yang mudik. Selain itu, beberapa pekerjaan yang belum kelar akan segera diselesaikan. Alhamdulillah ya ASN kita tanggap. Artinya dia sudah mikir dari rumah PR-PR apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi konsep-konsep apa yang hari ini tugasnya apa ini sudah terkonsep semuanya. Tadi-tadi salah satu lingkungan hidup. Ini mulai pembenahan, mana-mana yang banyak tamu, ada yang kurang sempurna. Itu langsung dia punya konsep ini harus kita sempurnakan, kita sempurna. Ini dari hasil bantuan pada saat kita ikuti hari raya dan putri. Mulai dari calon-calonnya, mulai tempat bunyanya, apa ini ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan. Inilah teman-teman saya terima kasih semuanya sehingga bisa mengevaluasi dirinya dan hari ini disempurna. Hari ini yang cuti pun dia memantau dari sosmed, dari apa, mungkin ada keluhan termasuk perdagangan. Ada yang katanya posisi kagehan, kurang, dan sebagainya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang seperti itu ya. Saya mohon maaf mungkin kecilapan-kecilapan teman-teman warga yang ada di kota ini. Mudah-mudahan hal seperti ini akan menjadi kesempurnaan yang akan datang. Maidi mengajak seluruh abdi negara untuk tidak bermalas-malasan usai libur lebaran. Justru mereka terus didorong untuk lebih semangat dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.